Berita politik tergempar Empat faktor Agung mungkin tolak nasihat Perdana Menteri bubar Parlimen dalam masa terdekat. Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah boleh menolak nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabrayakob untuk memubarkan Parlimen dalam masa yang terdekat. Pencara Undang-Undang dan Polisi di Universiti Teknologi Malaysia UTM Prof. Madia Dr. Muhammad Fatih Yusof menggariskan empat faktor yang boleh dijadikan asas kepada penolakan Seri Paduka untuk tujuan memubarkan Parlimen. Pertama katanya Perdana Menteri ketika ini tidak mewakili sebuah parti atau gabungan parti secara kukuh Dengan amalan sebelum ini, nasihat Perdana Menteri sudah dianggap mewakili kabinet tanpa perlu dipersoalkan. Namun kini jika Perdana Menteri menasihati yang di-Pertuan Agung untuk pemubaran Parlimen, ia belum mewakili keseluruhan anggota jemaah menteri yang mewakili kerajaan. Maka nasihat Perdana Menteri mungkin ditolak atas alasan ia tidak dibuat secara kolektif. Sedangkan Perlembagaan memberikan penekanan kepada konsep tanggung jawab bersama, seperti mana dibawah perkara 43-3 Perlembagaan Persekutuan katanya. Sebab penolakan kedua pula katanya, sebagaimana keputusan yang di-Pertuan Agung menolak nasihat pengistiharan darurat, berteraskan kepentingan awam, maka tidak mustahil nasihat Perdana Menteri untuk pemubaran Parlimen juga ditolak berasaskan kepentingan awam. Kepentingan awam boleh merujuk kepada beberapa faktor, termasuklah ketidaksesuaian pilihan raya umum PRU dilaksanakan pada musim Tengkuju, dan faktor pempaziran jika PRU di peringkat Parlimen tidak berjalan serentak dengan pilihan raya peringkat Dewan Undangan Negeri DUN di beberapa negeri. Faktor ketiga, tindakan yang di-Pertuan Agung yang mungkin tidak membubarkan Parlimen serta merta walaupun selepas dinasihati Perdana Menteri, tidak boleh dipersoalkan di mana-mana mahkamah, seperti peruntukan perkara 32 katanya. Mengulas selanjut, beliau berkata faktor keempat penolakan pengubaran disebabkan rakyat terpaksa mengundi sewaktu musim Tengkuju dan PRU sebelum urusan belanjawan negara tidak disempurnakan dengan baik oleh kerajaan, serta risiko pempaziran akibat pilihan raya tidak serentak adalah satu langkah tidak popular dan bertentangan dengan sentimen umum rakyat. Sebarang tindakan yang di-Pertuan Agung yang selari dengan gendak rakyat sukar dipersoalkan walaupun ia kelihatan luar biasa katanya. Maka mengambil kira empat faktor itu, beliau menjangkakan tidak mustahil nasihat pemubaran Parlimen oleh Perdana Menteri akan ditolak jika ia benar-benar berlaku adalah lebih baik bagi Perdana Menteri untuk mengutamakan keputusan Kabinet berbanding keputusan partinya. Jika yang di-Pertuan Agung pernah menolak nasihat Perdana Menteri dan Kabinet untuk mengisytiarkan darurat pada Oktober 2020, maka tidak mustahil Baginda juga menolak pemubaran Parlimen jika dinasihati oleh Perdana Menteri dalam masa terdekat ini. Beliau mendakwa sungguhpun Kabinet tidak setuju pemubaran dilaksanakan namun tidak mustahil Perdana Menteri akan bertindak juga mengikut gendak partinya yang mahukan Parlimen dibubarkan segera. Katanya jika mengikut konvensyen perlembagaan dan kefahaman peruntukan perlembagaan secara literal yaitu perkara 55 kurungan 2 yang di-Pertuan Agung perlu membubarkan Parlimen atas nasihat Perdana Menteri di bawah perkara 40 berbeza dengan pemubaran akibat hilang sokongan majoriti di bawah perkara 43 kurungan 4 dan 40 kurungan 2 kurungan B yang boleh dilakukan atas sebudi bicara yang di-Pertuan Agung katanya. Dalam situasi pelbagai parti menguasai kerajaan negeri katanya maka langkah yang paling tepat ialah mewujudkan persefahaman dengan parti berbeza berkaitan waktu pemubaran Parlimen dan Dun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!